Nah, ini dia yang menakutkan. Kamu sedang bergelantungan di udara pada ketinggian 9.100 meter. Menakutkan? Oke, biar ku jelasin ya. Ketinggiannya sama, tapi kamu berada dalam tabung logam besar dari sebuah pesawat. Penerbanganmu sangat panjang dan sekarang, setelah minum 6 gelas air, kamu merasa ingin ke kamar mandi. Astaga, antreannya sangat panjang. Tiba-tiba sebuah pemikiran yang agak aneh muncul di benakmu. Setiap orang akan menyiram toilet setelah menggunakannya. Tapi gimana mungkin sebuah pesawat bisa membawa begitu banyak air? Dan kemana semua limbah itu akan dibuang? Tentunya air tersebut tidak dibuang di tengah penerbangan, di kota-kota yang dilewati, di sepanjang perjalanan, tercecar di tanah, dan... Oke, itu udah cukup. Seorang pilot telah mengungkapkan rahasianya. Semua limbah dialirkan melalui pipa khusus ke bagian belakang pesawat. Di sana limbah tersebut disimpan dalam kompartemen tertutup. Ketika pesawat tiba di tempat tujuan, kru darat akan membuang semua limbah tersebut. Dalam penerbangan jarak jauh, toilet bisa disiram lebih dari seribu kali yang menghasilkan hingga seribu dua ratus liter limbah. Sekarang tentang air itu, pernahkah kamu melihat toilet yang berisi air di pesawat? Tidak! Itu karena di pesawat kamu menggunakan toilet vakum. Ini bukan mangkuk toilet biasa di rumahmu yang berisi air. Ketika kamu menyiram toilet tua yang bagus ini, sebuah sifon akan menguras mangkuk dan gravitasi kemudian membawa air lebih jauh ke dalam sistem saluran pembuangan. Tetapi pendekatan ini tidak akan berhasil pada pesawat terbang. Karena pesawat terbang bergerak, air akan memercik keluar sepanjang penerbangan, terutama ketika pesawat terbang melalui daerah turbulensi. Tetapi jika tidak ada air, kamu tidak dapat menggunakan gravitasi atau menyedot untuk mengosongkan toilet. Sebaliknya, saat kamu menyiram, sebuah katup terbuka di saluran pembuangan. Penyedot debu menarik limbah keluar dari mangkuk ke dalam tangki khusus. Dan karena penyedot debu melakukan semua pekerjaan, hampir tidak perlu air atau lebih tepatnya cairan pembersih berwarna biru cerah yang mereka gunakan di pesawat. Itulah mengapa sistem seperti ini hanya membutuhkan dua liter cairan atau bahkan kurang dari itu untuk satu kali penyiraman. Sebagai perbandingan, toilet hemat air menggunakan 6 liter, toilet biasa membutuhkan 20 liter cairan. Oke, kita telah mengetahui bagaimana pesawat menangani semua sampah yang menumpuk selama penerbangan. Tapi, yuk kita bayangkan situasi lain, kaca depan kokpit yang retak. Masalahnya kaca depan tersebut terdiri dari dua panel kaca tebal dengan lapisan plastik untuk pemanas di antaranya. Salah satu dari kedua panel ini dapat menahan tekanan penuh jika terjadi sesuatu pada panel lainnya. Jadi, meskipun kaca depan retak, pesawat tetap aman. Hal ini sangat jarang terjadi. Tetapi, jika terjadi, pilot biasanya turun untuk mengurangi tekanan pada kaca depan dan jika perlu, mengubah rencana perjalanan. Sekarang kita bahas tentang apa yang bisa kita lakukan jika ada ular berbahaya di dalam kokpit. Kamu mungkin akan berkata bahwa aku mengada-ada atau aku melihatnya di film Samuel L. Jackson. Tapi, ini adalah situasi yang nyata lho. Seorang pilot Afrika Selatan menerbangkan sebuah pesawat kecil dengan empat penumpang ke ketinggian 3.300 meter ketika dia melihat sesuatu yang bisa dikatakan tidak seharusnya ada di dalam pesawat. Seekor ular kobra yang merayap di bawah tempat duduknya. Untuk sesaat, dia hanya menatap reptil tersebut. Kemudian, karena tidak ingin menimbulkan kepanikan, sang pilot dengan sangat tenang memberitahu rekan-rekannya tentang penumpang gelap yang tidak memiliki tiket itu. Pesawat harus melakukan pendaratan darurat. Dalam kasus ini, pilot memutuskan untuk jujur kepada penumpangnya. Tapi terkadang, pilot memilih untuk mengganti kata-kata yang dapat membuat orang-orang tertentu gugup. Seperti kata turbulensi dengan ekspresi lain yang jauh lebih polos. Jika kamu ingin mengetahuinya, perhatikan tanda-tanda berikut ini. Jika pilot menyuruh awak kabin untuk duduk, berarti ada jalan bergelombang di depan. Ungkapan lain yang harus kamu waspadai adalah kita terbang melalui kantong udara. Kantong udara ini hanyalah kata lain untuk angin yang mendesak pesawat dari berbagai arah. Tapi inilah masalahnya. Istilah kantong udara tidak menimbulkan kepanikan, seperti hanya turbulensi. Ada juga area cuaca. Frasa ini biasanya berarti hujan lebat atau badai petir tidak jauh dari pesawat yang sedang terbang. Jadi jangan kaget jika kapten berkata, Ada area cuaca buruk di depan, kita akan terbang mengelilinginya. Dan karena kita sudah mulai dengan bahasa misterius yang digunakan pilot, Berikut adalah beberapa contoh lainnya, kamu bisa mendengar seorang pilot berkata, George sedang menerbangkan pesawat. Dan bukanlah yang mereka maksud bukan rakan mereka. Begitulah sistem autopilot pesawat disebut. George diprogram untuk mengikuti rute tertentu dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, turbulensi, dan ketinggian. Pilot biasanya menggunakan autopilot setelah mencapai ketinggian jelajah atau setelah terbang selama lebih dari 10 jam. Saat itulah mereka harus beristirahat. Terkadang kamu mungkin mendengar bahwa ada pilot di kursi lontar. Bukanlah hal yang jarang terjadi ketika seorang pilot yang sedang tidak bertugas atau personel penerbangan lainnya, mengambil kursi lontar saat terbang kembali ke pangkalan mereka. Inspektur administrasi penerbangan federal juga dapat melakukan perjalanan dengan kursi lipat. Beberapa maskapai penerbangan bahkan menawarkan kursi lontar untuk pilot yang bekerja untuk perusahaan lain. Jika kamu bertanya-tanya, nggak ada hubungannya antara kursi lontar dan benar-benar melontar keluar dari pesawat itu sendiri. Jika penerbangan pertamamu terlambat dan kamu terburu-buru untuk mengejar penerbangan lanjutan, kamu disebut runner. Kamu mungkin mendengar anggota kru atau staff darat berkata, runner sedang dalam perjalanan. Ini berarti kamu sedang menunggu penumpang transfer. Sayangnya jika sebuah penerbangan memiliki waktu keberangkatan yang ketat, penerbangan tersebut dapat berangkat tanpa runner. Kalau kamu mendengar seorang pilot mengatakan pen-pen, itu bukan pertanda baik ya, masalah sedang terjadi. Pilot menggunakan istilah ini dalam komunikasi mereka dengan pengawas lalu lintas udara. Ini adalah sinyal yang berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan penerbangan, dan kru kokpit membutuhkan perhatian segera. Ketika pilot lain yang menggunakan frekuensi radio yang sama mendengar sinyal ini, mereka akan menghentikan semua komunikasi mereka dan membiarkan pilot pen-pen menyampaikan pesannya. 3, 5, Niner Bukan, ini bukan kode rahasia kok. Itu adalah cara pilot mengucapkan angka-angka tertentu dalam bahasa Inggris pilot. 3 berarti 3, 5 untuk 5, dan Niner digunakan sebagai pengganti 9. Pengucapan seperti itu menghindari miskomunikasi radio, serta kebingungan yang disebabkan oleh angka-angka yang terdengar mirip. Kami baru saja menyelesaikan beberapa dokumen. Jika kamu mendengar kapten pesawat mengucapkan kalimat ini, bukan berarti kamu akan mengalami penundaan. Menyelesaikan dokumen biasanya berarti merevisi jadwal penerbangan, memeriksa berat dan keseimbangan pesawat, atau bahkan menunggu staf darat menyiapkan buku catatan penerbangan. Pendekatan akhir memiliki arti yang sedikit berbeda bagi pilot dan pramugari. Awakabin berbicara tentang pendekatan akhir ketika pesawat mendekati bagian akhir dari penurunan. Bagi pilot, pendekatan akhir berarti pesawat sudah sejajar dengan landasan pacu, dan mereka tidak perlu bermanuver atau berbelok lagi. Jika seorang pilot menyebut penerbangan FERRI, mereka berbicara tentang situasi ketika sebuah pesawat kosong tanpa penumpang atau tanpa kargo diterbangkan dari satu tempat ke tempat lain. Bagi awakabin, ini adalah waktu di mana mereka bisa bersantai. Penerbangan FERRI dapat terjadi ketika ada masalah teknis pada pesawat dan pilot harus membawanya kembali ke pangkalan. Tapi meskipun penerbangan penuh, awak pesawat masih memiliki kesempatan untuk beristirahat. Beberapa pesawat jet Boeing memiliki tempat di mana awak pesawat dapat beristirahat selama giliran kerja mereka. Pintu menuju tempat yang aman ini terlihat seperti pintu lemari pada umumnya. Tapi begitu dibuka, kamu akan melihat tangga sempit yang mengarah ke sebuah ruangan kecil dengan dua tempat tidur yang dipisahkan oleh tirai. Ada juga beberapa tempat bagi staff untuk menggantung seragam mereka. Ngomong-ngomong, beberapa pilot mengatakan mereka tidak suka jika orang-orang bertepuk tangan saat pesawat mendarat. Mereka mengatakan mereka tidak melakukan sesuatu yang istimewa karena itu hanyalah pekerjaan mereka. Kamu tidak bertepuk tangan untuk pengantar surat ketika mereka mengantarkan suratmu, kan? Itu adalah pertanyaan retoris yang ditanyakan salah satu dari mereka. Kamu juga tidak seharusnya memberikan tip kepada pilot bahkan jika kamu benar-benar ingin karena itu aneh, seperti yang diakui oleh beberapa dari mereka. Seluruh aspek pemberian tip adalah hal baru dalam industri penerbangan, dan meskipun memberi tip kepada pramugari sudah menjadi hal yang umum, memberikan uang kepada pilot adalah hal yang tidak disukai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!